Intro Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb 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 Terima kasih Pak Mursir Sudah Datang untuk Memberi Bawasan kepada kita Pada rekti manfaatnya di Aceh ya Serial diskusi Kayak 5 Masuk yang ke 45 Ke 45 Tapi kalau dikasih lecture Kalau digabung sudah Seratusan Topik pada hari ini Sebenarnya Bagian dari Banyak kita memikirkan tentang Selamat datang Dari Selamat datang Dari 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 Saya rasa ini Pak Antoni Rit Jadi Pak Antoni Rit Sudah satu kombinasi IKAI Beliau mendapat penghargaan Sejarah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Dan ada Adi yang berbentuk Sejati Pak 900 Kebudayaan Dan Lalu Kementerian Agenda Keputaufan Sejati Sekali Kementerian 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 Oke, jadi saya bercilakan untuk dimulai maklumasih untuk presentasikan buat Siti Maklumasih IS Oh ya, sebelum itu saya sedikit perkenalkan beliau Gahoya beliau mengajari Fakultas Afrika dan Bukum Kuihara ini dan beliau juga alami dari program ISMA Center karena di Hawai 2 bulan 2 4 bulan ya 4 bulan 5 bulan Diversaikan presentasi Oke, setahun Bismillahirrahmanirrahim 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 Sebelum dicen disini bahwa beberapa tahun belakangan ini saya ada keprihatinan tersendiri tentang bagaimana pelaksanaan syariat Islam di asyik. Sebelum sekitar lima tahun belakangan itu seolah-olah kita bergiri bahwa ada yang mau menjadikan syariat Islam itu sangat takut. Dalam artian bahwa kekuat itu adalah ingin memaksakan pada satu paham. Nah dari sisi itu kemudian saya membuka-buka kembali bagaimana sebetulnya syariat Islam dari masa ke masa diajir. Salah satu tulisan saya kemarin oleh Pak Kanerwani. Pak Kanerwani Zaman diminta toh, tulis di AISIS kemarin. Itu secara umum melihat bagaimana maka syariat Islam di Nusantara ketika dikongsi oleh Mas Anton meminta mempercentrasikan tentang maka syariat di Aceh. Saya sangat welcome tetapi karena waktunya sangat terbatas. Saya bilang maka saya hanya menyiapkan untuk melakukan selain ini. Jadi itu yang kira-kira melatar. Nah jadi ternyata jika kita melihat bahwa dalam prakteknya maka syariat di Aceh itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-17 Masehi ketika Aceh masih dalam bentuk kerajaan terutama pada perintahan Sultan Iskandar Muda. Yang ini bisa dilihat bahwa para buka hak yang muncul pada saat itu, misal Nuruddin, Adhaniri dan Adhaniri dan Adhaniri Pertawa sendiri, bisa dikatakan bahwa mereka sudah mampu menyelaraskan hukum Islam yang ada di sangat Arab orientik menjadi selaras dengan kehidupan di Nusantara, di Melayu dan khususnya di Aceh. Namun karena kurangnya perhatian terhadap perkembangan fikir di Aceh, ini yang mengakibatkan seolah-olah kajian fikir markasi syariah ini adalah sesuatu yang baru. Kemudian, nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada keperhatian kita, tanpa ada perhatian kita, melihat kembali bagaimana dinamismya hukum Islam sejak awal di Aceh ini, maka itu akan terjadi missing link dan dan apa lagi yang ada sekarang ini, yang saya sebut tadi, ada pengiringan kepada paham jumut atau paham yang mencoba mengusahkan satu, apa namanya, mazat tertentu. Nah, inilah yang kira-kira saya sebutkan dalam penahuluan ini. Secara sederhana, ini saya agak meringkas sedikit ini, bahwa fikir makasih ini, ya, adalah fikir yang dibangun atas dasar konsep makasih syariah. Nah, inilah yang dalam kajian lebih lanjut ini saya sebut sebagai fikir makasih. Nah, secara kelugawian, maaf, secara konseptual makasih syariah ini masuk dalam kajian konsep maslahan yang bisa dirunut bahwa sebetulnya konsep makasih syariah ini pertama sekali digagas oleh Imam Al-Ghazali dengan menurunkan bahwa syariat itu punya lima tujuan utama. Yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, ya, kemudian akal, menjaga nasab, dan menjaga harta. Tetapi dalam beberapa tulisan disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali Al-Ghazali baru sekedar menyebut. Tapi dari mana, dari mana bangunannya, bagaimana landasan metodologisnya, itu berkuat pada apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam fitarnya al-Mustajbah. Belakangan kemudian, oleh Imam Ash-Syadidi, kemudian membangun landasan metodologis bagaimana memperkuat tentang makasih syariah ini. Nah, inilah kemudian belakangan ini lebih konsep makasih syariah ini lebih familiar dengan Imam Ash-Syadidi. Nah, makasih syariah ini bisa dilihat pada dua sisi. Yang pertama dari sisi kualitas masalahan, daruliyat, hajiat, dan taksiniat, kemudian eksistensi masalahan, utabarah, nurga, musad. Ini mungkin, mohon maaf jika ada yang baru dalam kajian ini. Memelihara agama pada tingkat daruliyat misalnya. Bisa dikatakan bahwa diperintahkannya salat, zakat, kuasa, dan hati, itu adalah dalam rangka menjaga agama. Bahwa kita diperintahkan untuk salat, apa namanya, empat rakaan untuk salat zubur, kemudian salat asal juga empat rakaan, itu pada tataran daruliyat. Pada tataran hajiat, jadi kalau secara teknisnya daruliyat itu adalah sebuah kemaslahatan yang kalau dia tidak ada, rusak agama. Jadi kalau orang tidak salat zubur, tidak salat asal, ini secara konseptualnya, maka rusak antara salah satu dunia dan akhirat. Rusak akhirat maksudnya ya, kita akan mendapatkan jarang masuk neraka. Tetapi pada tataran ini, kalau ini kita harus dipakumati, kita harus salat empat rakaan zubur, empat rakaan asal, atau salat matri tiga rakaan, salat isyam rakaan secara kaku. Maka itu menyulitkan. Oleh karena itu, kita tidak bisa kaku pada posisi daruliyat, maka ulama akan menurunkan bahwa ada yang pada tataran hajiat. Tataran hajiat ini adalah kualitas masalah pada sisi bahwa dia kalau tidak ada, maka itu akan mempersusat atau menyusahkan kita di dalam menjalankan agama. Sebagai contoh tadi, pada posisi memelihara agama tadi, kita harus salat, kita harus puasa sesuai dengan aturan bagunya. Tetapi ternyata, kalau kita dalam perjalanan musafir, maka kita diberikan keringanan, tidak mesti salatnya itu empat kompat untuk zubur asal. Bisa dengan, dan tidak mesti di waktunya. Nah, bisa di, apa yang disebut dengan di kasar, jamah, itulah pada tataran yang disebut hajiat. Jadi, hajiat ini untuk memudahkan kita di dalam beragama. Kemudian pada tahsinyat ini, pada tingkatan untuk memperindah keberagaman kita. Ya, kalau sebagai contoh yang besar, jika di mahasiswa, kalau mahasiswa itu wajib menuntuk aurat, ya. Ya, pada tataran itu, dahmiat hajiatnya itu. Tetapi tahsinyatnya, ya, misalnya ada bros untuk mempercantik. Ya, itulah kira-kira tahsinyat. Nah, pada sisi eksistensi makasih di syariah ini, bahwa ini bisa diukur. Kalau dia selaras dengan agama, maka dia bisa diterima. Ya, ini yang disebut dengan muqtabara. Artinya dia sejarah dengan dalil umum, ya. Sebagai contoh yang agak sedikit ekstrim. Perintah menuntuk aurat, ya. Itu selaras dengan tujuan daripada syariah untuk memelihara agama. Tetapi kalau ada yang memutuskan ini, kami membuat ijidihat. Bolehkah kami memutuskan bahwa kami mengikuti barat? Boleh, ya, melepaskan yang pakaian minim di dalam perkulian. Nah, ternyata itu dianggap sebagai bertentangan dengan konsep-konsep dasar di dalam hukum Islam. Nah, itu bergeser ke masalah melubah atau tertolak. Nah, pada tataran yang ketiga ada masalahan musalah. Jadi, kalau tadi yang muktabara itu ada dalil-dalilnya secara umum. Kemudian mululah itu dia bertentangan, dalil-dalil yang ada. Kemudian pada sisi musalah ini, dia adalah masalah. Dia tidak ada di dalam perintah Al-Quran dan kajis. Ya, akan tetapi dia mengandung masalahan. Contoh yang paling awal itu adalah penulisan Al-Quran. Ya, penulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya, tidak ada perintah untuk menulis Al-Quran itu dalam satu mushaf. Tidak ada juga larangan. Tetapi saat itu, Pak Umar bin Shatab menemukan, apalagi setelah perang Yemuk. Ya, ada 70 orang menghafal Al-Quran. Beberapa perang-perang yang ada itu. Itu ditemukan bahwa ini bahaya ini. Al-Quran di dalam otaknya umat Islam ini semakin banyak yang meninggal. Maka semakin hilang Al-Quran. Apa yang tertulis di pelepah ini akan hilang. Maka diusulkan Al-Quran kepada membakar bahwa ini harus dikumpulkan dalam satu mushaf. Melihatnya di dalam Al-Quran dan habis tidak ada perintah. Melihatnya juga tidak ada larangan. Tetapi mengandung masalahan. Itu contoh yang klasik. Pada contoh yang modern ini hanya sekedar memperkenalkan dulu. Bahwa misalnya lampu merah. Kalau kita buka seluruh kitab, kita fikir. Ya. Bagaimana hukumnya kita menaati traffic light. Ya. Maka tidak ada satu kitab fikir pun yang mengatakan. Bahwa hukum mengikuti traffic light itu. Apakah wajib. Atau sunnah. Atau haram. Atau mukran. Makubah atau mubah. Dia tidak bisa dijawab dengan misalnya kami menembak. Di fakultas syariah kami mengalambangkan dengan model tiga penelaran. Penelaran bayari. Penelaran ta'lili. Penelaran istislati. Jadi model ini adalah cara menemukan hukum di dalam Al-Quran yang pada tingkatan yang pertama bayari itu. Bahwa ketika ada teksnya langsung bisa ditemukan hukumnya. Contoh sholat. Ada yang bertanya apa itu sholat. Maka dijawab. Sholat. Sholat itu bisa ditemukan hukumnya. Dari atim sholat. Dari atim bisa ditemukan hukum melalui kaedah-kaedah bahasa bahwa. Oh ini Ammar. Ammar itu ada kaedah. Al-Asnubil Amri di hujuk. Ditemukan dengan penelaran bayari. Tetapi ketika tidak ada teksnya. Tetapi ada yang memiliki kesamaan. Tidak ada teksnya. Kasus itu. Tetapi ada yang memiliki kesamaan. Maka itu bergeser kepada penelaran ta'lili. Penemuan hukum berdasarkan illa. Tetapi ada lagi. Ini tidak ada kasus suamanya. Tidak ada teksnya. Tidak ada kasus yang bisa dibandingkan dengan tias. Maka tidak bisa dinyatukan penelaran bayari ta'lili. Maka ada namanya islahi. Inilah pengembangan dari Makasidur Syarga. Jadi walaupun tidak ada teksnya di dalam Al-Quran dan hadis perintah. Kita mengikuti trafik lain. Tidak ada yang bisa ditiasukan. Tetapi ternyata ketika ditengok konsep Makasidur Syariah. Bahwa yang pertama tadi itu. Menjaga agama. Menjaga jiwa. Menjaga akal. Kira-kira di trafik lain itu. Ya. Bisa kita ditengok bahwa. Pada sisi mana kita melihat pada trafik lain itu. Bisa pada sisi jiwa akal dan harta. Ya. Bisa pada jiwa akal harta. Jadi kalau orang yang punya. Apa namanya. Ferrari. 5 miliar. Di depannya itu bentor. Kalau tidak mengikuti trafik lain. Maka harta 5 miliar itu. Langsung hilang harganya. Kalau berada dengan bentor. Ya. Langsung hilang harganya. Atau. Nyawa yang hilang. Atau bahkan karena kecelakaan. Maka akan yang rusak. Maka pada sisi itu. Kepatuhan terhadap trafik lain. Bisa diselesaikan dengan penalaran. Istislahi ya. Dengan konsep. Makasih Dusharita ini. Inilah. Yang kira-kira. Bahwa menanya tentang konsep. Makasih Dusharita. Nah. Ini. Saya baca di dalam. Buku Sukarjawi. Fiki Makasih Dusharita. Ini sangat menarik. Fiki Makasih Dusharita itu. Berenang ke dalam makna. Rahasia dan ikma yang ada. Di dalam teks. Bukan jumut di depan bentuk. Dan dapat teks. Dengan melupakan. Maksud yang ada di belakangnya. Ketika ketemu Dario. Ya. Alijalukawamun alam nisa. Itu di dalam Al-Quran. Kemudian ketemu hadis. Laihiflihatu mwadlu'am rahum imratan. Maka kalau hanya terpaku pada rafat teks saja. Tanpa rupiah. Tanpa apa. Behind the text. Maka itulah yang disebut. Kelompok Islam. Yang tekstualis. Ya. Nah. Dan sangat. Wah. Wah ini. Arhijalukawamun alam nisa. Ini sangat jelas. Laki-laki itu adalah pemimpin. Atas. Perempuan. Apalagi hadis Nabi. Hadis Yal-Sawfi. Di dalam. Al-Quran. Laihiflihatu mwadlu'am rahum imratan. Tidak akan beruntung sebuah kaum. Yang apabila. Urusannya diserahkan kepada. Perempuan. Perempuan dalam artian. Kalau perempuan yang memimpin. Maka dia tidak akan beruntung. Dalam artian. Tidak boleh seorang. Presiden itu. Seorang. Gubernur itu. Seorang oleh kota itu. Perempuan. Kalau melihat. Teks. Teks. Tetapi dengan memahami. Behind the. Teks. Inilah yang dipahami. Apa sebetulnya maksud. Ada kemungkinan. Tafsiran ulang. Nah inilah yang kita menemukan. Dulu. Di Aceh. Ya. Syekh Abdurra'ud. Asinggiri. Meneluarkan fatwa. Ini saya profilnya saja yang ini. Ya. Bahwa seorang perempuan itu. Sejajah. Atau egalitas. Antara. Laki-laki dan. Eee. Perempuan. Ya. Jadi. Sejak waktu 17 ini. Sudah selesai. Ya. Bahwa. Perempuan itu. Boleh. Berkiprah. Ini saya. Di. Ujung yang paling bawah itu. Bahwa. Abdurra'ud. Tidak membedakan. Kewajiban. Menuntut. Ilmu pengetahuan. Antara laki-laki dan wanita. Mereka sama-sama berhak. Memperoleh pendidikan. Dan penajaran. Mereka mampu melaksanakan. Berbagai macam. Hak dan wajiban. Yang terdapat. Tenggungan. 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 Bahwa pernah Sultana itu memimpin Aceh Mulai dari Kajul Alam Sofya Tuddi Kemudian Nurul Alam Nakya Tuddi Inayat Zekiw Tuddi Dan Kamara Naksya Nah ketika di dalam Kompresi Internasional kemarin Ada yang mencoba membantah ini Jelantakan bahwa Jangan-jangan pandangan Abdurrahman Singkiri ini adalah Eksidental saja Bahwa saat itu tidak ada laki-laki Dan saat itu Mungkin Abdurrahman dipaksa oleh Sultana harus keluarkan Fakwa Ya bisa saja kita menganalisis itu Yang namanya analisis teks belakangan Tetapi kalau kita melihat Dalam rentang Waktu ini kurang lebih antara 30 sampai 40 tahun Empat periode dipimpin oleh Sultana Kalau dia eksidental Maka masyarakat pasti melakukan perlawanan Ya Atau setidaknya Ini hanya satu saja Sultana Tetapi faktanya tidak Sampai empat Sultana Ini ya Dan bahkan ternyata Fakwa dari Al-Haramai Ya Mengirim surat kehasil Supaya Tidak membiarkan Perempuan itu Menjadi Pemimpin Tetapi Fakwa dari Al-Haramai itu Dinafikan oleh Abdurrahman Singkiri Abdurrahman Singkiri pada masa Sultana Sultana Sosial Ini karena Menjadi penasihat agama Jadi itu Dinafikan Ini Kalau teksnya tadi Ditengok Dan melihat Pandangan Fiki yang Hasil Pandangan Pandangan Tulisan-tulisan Di Imun Tengah Maka Tidak ada Beluang untuk Aceh itu Dipimpin oleh Seorang Perempuan Tetapi Luar biasa Ya Seorang Abdurrahman Singkiri Beberapa Argumennya Tadi saya tuliskan Di sini Ya Bagaimana Dia membangun Argumennya Bahwa Seorang perempuan Memiliki Kesamaan Beciktaan Memiliki Kesamaan H Kesamaan Beribadat Termasuk Kesamaan Memiliki H Menjadi Kepala Nah Itu Saat itu Berarti Abdurrahman Singkiri Tidak bermain-main Pada Teks Nc Tetapi Mencoba Memahami Apa Sesungguhnya Maksud Daripada Syariah Apakah Betul Seorang Perempuan Itu Sangat Terlama Dia Menjadi Seorang Pemimpin Nah Inilah Saya Sebutkan Bahwa Sebetulnya Pada Masa Abad 17 Itu Fitih Yang Based On Makasih Syariah Sudah Diterapkan Yang Kedua Yang Saya Sebutkan Disini Bahwa Harta Rekat Ya Dalam Tulisan Gusdur Dan Tulisan Ahmad Drawi Tentang Memaham Hukum Di Dalam Islam Konsep Harta Bersama Ini Tidak Ada Di Dunia Islam Mana Jadi Sekedar Mengantar Saja Bahwa Kalau Seseorang Meninggal Kalau Suami Istri Meninggal Maka Hartanya Itu Langsung Dibagi Berdasarkan Ilhofor Langsung Dibagi Tetapi Harta Bersama Itu Tidak Langsung Dibagi Konsep Harta Bersama Itu Tidak Langsung Dibagi Jadi Misalnya Seorang Suami Istri Itu Pada Awalnya Menikah Tidak Ada Harta Sama Sekali Ketika Dia Sudah 20 Tahun Dia Sudah Ada Harta Satu Meninggal Suaminya Maka Cara Pembagian Harta Bersama Ini Adalah Satu Milihan Ini Dibagi Dua Bahwa Suami Atau Istri Ini Masing-masing Berat Mendapatkan 500 Juta Yang Dibagi Kemudian Adalah Harta Yang Meninggal Berarti Yang Dibagi Itu Menurut Ilhofor Adalah Yang 500 Juta Dan Sang Istri Berat Juga Terhadap Harta Yang 500 Juta Ini Yang Di Adopsi Di Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Ternyata Itu Adalah Tradisi Yang Ada Di Aceh Dan Apa Namanya Kainanta Di Aceh Namanya Harta Karekat Dan Itu Sangat Dibanggung oleh Pemikiran Ulama Dulu Tetapi Maaf Saya Tidak Bisa Menelusuri Siapa Kira-kira Ulama Yang Di Aceh Ini Yang Meruskan Tentang Karekat Kata Karekat Tapi Itu Sangat Pemilihan Dan Itulah Yang Dasar-dasar Sehingga Diadopsinya Di Dalam Kompilasi Hukum Islam Makasih Duk Sya Ini Yang Saya Sebut Bahwa Wajah Cidurus Sudah Diterapkan Makasih Duk Sya Juga Dalam Kontes Kepinia Ya Penerapan Kiti Makasit Ini Dapat Dilihat Pada Beberapa Ide Berikan Dalam Beberapa Kanun Dan Praktik Masyarakat Tentang Pelaksanaan Syarat Islam Yang Mencapu Nah Yang Pertama Asas Penyelenggaraan Hukum Jinaya Di Dalam Kanun Jinaya Yang Baru 2014 Itu Salah Satu Asas Yang Keempat Itu Disebut Asas Kemas Taran Jadi Itu Sudah Sangat Jelas Bahwa Kanun Itu Dibangun Salah Satunya Berasaskan Pada Konsep Mas Bahkan Berarti Kanun Itu Based Based On Makas Sudah Kemudian Yang Kedua Konsep Haluat Sebagai Lantah Atas Maret Zina Di Dalam Titif Klasik Kita Tidak Menemukan Pandangan Pandangan Ulama Itu Seseorang Yang Berhaluat Itu Dicambur Ini Terlepas Dari Pandangan Yang Sangat Tegatif Dari Tulisan Tulisannya Kontra Terhadap Haluat Tapi Bagi Saya Yang Memerhati Hukum Islam Kaluat Ini Adalah Konsep Yang Sangat Brilian Sangat Brilian Mengapa Dia Brilian Jadi Sebetulnya Yang Sasanannya Itu Sedapat Mungkin Umat Islam Dia Tidak Terjebak Pada Praktik Zina Supaya Tidak Terjebak Pada Praktik Zina Maka Ada Langkah Preventi Langkah Preventi Adalah Seseorang Yang Berkhaluat Harus Dilarang Harus Dilarang Dan Bagian Langgarnya Harus Diberi Sanksi Jadi Secara Teorinya Kalau Orang Tidak Melakukan Khaluat Insya Allah Tidak Terjadi Berzina Dan Tidak Ada Kitab Fikir Manapun Yang Beratakan Orang Berdua Dua Bisa Dikenakan Sanksi Tidak Ada Itu Adanya Dina Tetapi Maaf Ada Excedentnya Dalam Pelaksanaannya Salah Paham Pelaksanaannya Salah Paham Secara Teoritis Ini Dibangun Konsep Kaluan Ini Saya langsung Bertanya Pada Yang Termasuk Merumuskan Ini Prof. Danya Jurnia Prof. Alias Alubaka Yang Merumuskan Apa Sebetulnya Landasan Logosopisnya Yaitu Supaya Orang Tidak Terkena Sina Maka Langkah Pendamannya Yang Ditutup Tetapi Faktaunya Anak Kudah Kita Ini Salah Kapra Kasus Kaluat Yang Terjadi Yang Ditangkap Itu Dilihatkan Ditunggui Sudah Kaluat Jam Sembilan Jam Sekuluh Ditunggui Sampai Jam Satu Malam Bahkan Ditunggu Sampai Selesai Terjadinya Berzinakan Itu yang Geliru Dalam Tapangan Sehingga Konsep Awalnya Itu Tujuannya Sebuah Kita Terjadi Zinah Tetapi Itu Dijadikan Cara Untuk Menjebak Cara Untuk Menjebak Itu Terlepas Dari Tapi Di awalnya Sampai Kemudian Yang Ketiga Ini Berbiasa Tidak Ada VV Yang Bisa Menggantikan Tes DNA Itu Bisa Sebagai Ganti Empat Orang Saksi Sebagai Elat Bukti Kesaksian Zinah Ya Kita Apa Namanya Yang Paling Kontemporal Di Dalam Hukum Tashri Zinah Itu Itu Tidak Memuat Adi Audah Ini Tidak Berani Mengatakan Harus Empat Orang Saksi Dan Harus Empat Orang Laki-laki Dan Harus Menyaksikan Langsung Tetapi Ini Di Aceh Yang Berani Tes DNA Itu Bisa Menggantikan Gairan Empat Orang Saksi Ya Kalau Hanya Tekstual Maka Ini Tidak Bisa Lahir Tetapi Karena Bangunan Yang Adalah Maksudus Syariah Maka Ini Bisa Masuk Kemudian Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Buat Campur Terhadap Darima Perlecehan Seksual Ini Disertasinya Mas Anton Zina Juga Lebih Banyaknya Jangan Jangan Salah Mas Anton Kemarin Ini Mengganti Saya Tengah Mas Anton Yang Menyerang Tadi Kemudian Hukubat Campur Bagi Jarima Pengusaha Nah Ini Kenapa Ini Lahir Kalau Hukum Nasional Kita Rancangan Undang Undang Aduh Ngeri Juga Tidiri Tetapi Di Aceh Tidak Sampai Tidiri Tetapi Hukuman Campurnya Antara 125 Sampai 175 Nah Yang Terakhir Bagaimana Faktif Makasih Dukung Jadi Dalam Itu Pada Sekretar Tahun 90-an Munawir Zazali Itu Menggeberkan Dunia Persilatan Hukum Islam Indonesia Beliau Mewacanakan Bahwa Perlunya Pembagian Waris Anak Laki-laki Sama Anak Perempuan Itu Satu Satu Banding Satu Ribut Ribut Semua Ulama Bahkan Menawai Zazali Dituduh Muhtad Ya itu Sebenarnya Tahun 85-an Itu 91 Kemudian Disusun Kompilasi Komisna Menawai Zazali Lalu Membimbing Skripsi Di Malaboh Itu Sebagian Besarnya Mempraktekan Itu Hukum Waris Itu Anak Laki-laki Sama Anak Perempuan Satu Bandung Jadi Kalau Munawir Zazali Bikin Ribut Dunia Persilatan Hukum Islam Dengan Mewacanakan Tetapi Di Malaboh Itu Diperhatikan Dan saya Mencoba Melihatnya Pada sisi Konsep Kemastrakannya Mengapa Kemudian Tempuk Di Malaboh Itu Mempraktekan Ini Ternyata Dalam Praktik Masyarakat Malaboh Ketika Seseorang Anak Itu Yang paling Bertanggung Jawab Terhadap Orang Tuanya Bukan Anak Laki-laki Jadi Kalau Orang Tuanya Sakit Mas Rumah Sakit Yang merawat Di rumah Itu Adalah Perempuan Oh Kita Bisa Lakinkan Pak Mungkin Perempuannya Yang Memang Merawat Tetapi Yang Tidak Menurutkan Laki-laki Tetapi Ternyata Tidak Secara Finansial Juga Itu Anak Perempuan Ya Sehingga Ternyata Tengkunya Itu Melakukan Apa Namanya Ijitihat Tak Biki Partik Ijitihat Itu Bukan Ijitihat Pemikiran Tetapi Ijitihat Terdiki Bagiannya Itu Satu Banti Satu Itu Denglabo Dan itulah Yang mendorong Saya kemudian Meneliti Bagaimana Pembagian Harta Bersama Di Mahkamah Saya Ternyata Ternyata Hakim Hakim Kita Jauh Lebih Berani Lagi Ya Beberapa Kasus Saya Temukan Bahwa Hakim Itu Ternyata Pembagian Hartanya Itu Dalam Waris Kadang-kadang Suami Tidak Dapat Ada Satu Kasus Yang Saya Temukan Ya Mengapa Dia Tidak Dapat Setelah Ada Sesungguhnya Bahwa Sang Suami Ini Tanggungjawab Nafkanya Terhadap Istri Itu Kurang Ya Kurang Tanggungjawab Nafkanya Terhadap Istri Sementara Istri Punya Anak Patahnya Dika Dibagi Sang Suami Tidak Dapat Tidak Mengubat Jadi Saya Tanya Hakim Ya Kenapa Berkentang Dengan Apa Namanya Pukul Sedat Tadi Pas Apunya Dia Mana Tentang Sekarang Ini Kita Hakim Mengarut Hukum Progresif Kalau Dalam Fikir Bagaimana Pak Ya Sebetulnya Konser Pasla Jadi Hakim Hakim Sendiri Sebetulnya Kalau Teks Sangat Tekstualis Maka Dia Harus Membagi Tawarisan Sesuai Dengan Apa Di Dalam Teks Klasik Tapi Rupanya Juan Biasa Sedikit Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Kalau Dalam Konteks Dulu Itu Apa Diterapkan Dipikirkan Dipijatkan Oleh Seorang Ulama Tapi Hari Ini Masuk Kedalam Proses Legislasi Makasudus Syariah Dan Sangat Syukurnya Bahwa Konser Fiki Yang Dikembangkan Di Pakultas Syariah Itu Based On Makasudus Syariah Di Bahkan S2 S3 Kami Yang S3 Di Buin Arah Diri Ini Sangat Mengedepankan Tentang Makasudus Syariah Ini Sebagai Teori Dasar Di Dalam Mengkaji Hukum Islam Seperti Demikian Yang Bisa Sampaikan Pertama Masukannya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak